selamat menikmati 3.02.10.8.9.02 saya adalah dosen tetap pegawai lingkungan sivil dengan jabatan lektor pada program studi diploma 4 administrasi keimigrasian ikod teknik imigrasi atau perguruan tinggi kemitraan lain atau perguruan tinggi mitra baik pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Kini mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Keimigrasian yaitu dengan kode mata kuliah AD232 adalah mata kuliah wajib perguruan tinggi yang biasanya diajarkan pada semester 1 atau pada semester ganggil dengan bobot 2 SKS sebagai mata kuliah teori. Mata kuliah ini membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan serta kemampuan memahami dan menerahkan teori dan konsep Sosiologi dan Antropologi dalam menganalisis fenomena dan masalah keimigrasian yang ada di masyarakat. Ada pun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Keimigrasian adalah terdapat 9 CPMK yaitu CPMK pertama adalah memahami paradigma teori dan topologi Sosiologi. CPMK kedua adalah memahami pengertian teori dan topologi. CPMK ketiga adalah memahami nilai sosial, termososial, sosialisasi dan infrasi sosial. CPMK keempat adalah memahami nilai sosial. CPMK kelima adalah memahami stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan topologi sosial. CPMK ke-6 adalah memahami masalah sosial, penimpangan sosial, dan perubahan sosial. Selanjutnya adalah CPMK ke-7 yaitu memahami makhluk manusia dan kepribadiannya di antara manfaat lainnya. CPMK ke-8 adalah memahami masyarakat dan kebudayaan. Dan terakhir, CPMK ke-9 adalah menganalisis masalah sosial di bidang ke-8. Ada pun sub-CPMK di masing-masing CPMK adalah yaitu pada CPMK pertama yaitu memahami paradigma, teori, dan teknik sosial. CPMK pertamanya adalah menjelaskan paradigma dan perspektif sosial. CPMK ke-2 adalah menjelaskan sejarah layar yang sosial. Sub-CPMK ke-3 adalah menjelaskan kewartian sosial. Sub-CPMK ke-4 adalah menjelaskan sifat-sifat hakikat sosiologi. Untuk yang ke-5 adalah menjelaskan tokoh-tokoh sosiologi kalsik. Dan yang ke-6 adalah menjelaskan teori sosiologi. Untuk sub-CPMK pada CPMK ke-2 yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian antropologi. Untuk yang ke-2 adalah menjelaskan pengertian antropologi. Dan yang ke-3 adalah menjelaskan teori dan tokoh antropologi. Ada pun sub-CPMK ke-3 yaitu untuk CPMK memahami nilai sosial, normal sosial, sosialisasi, dan interaksi sosial adalah untuk yang pertama adalah menjelaskan pengertian nilai dan normal sosial. Yang ke-2 adalah menjelaskan jenis-jenis nilai dan normal sosial. Ketiga adalah menjelaskan pengertian sosialisasi. Ke-4 adalah menjelaskan agen sosialisasi. Ke-5 menjelaskan jenis sosialisasi. Untuk ke-6 adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial. Itu adalah menjelaskan faktor dalam interaksi sosial. Kedulapan adalah menjelaskan syarat-syarat kerjanya intrasi sosial. Dan kesembilan adalah menjelaskan bentuk intrasi sosial. Ada pun sub-CPMK keempat, dari CPMK Memahami Lembaga Sosial. Sub-CPMK pertama adalah menjelaskan pengertian lembaga sosial. Sub- yang kedua adalah menjelaskan fungsi lembaga sosial. Yang ketiga adalah menjelaskan ciri-ciri lembaga sosial. Sub- keempat adalah menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Dan kelima adalah menjelaskan relevansi politeknik imigrasi sebagai lembaga sekolah-kedinasan di bidang keimigrasi. Selanjutnya, dari sub-CPMK kelima, untuk yang pertama adalah menjelaskan pengertian stratifikasi sosial. Yang kedua, menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Ketiga adalah menjelaskan dampak stratifikasi sosial. Untuk keempat adalah menjelaskan pengertian kelompok sosial. Untuk kelima, menjelaskan syarat kelompok sosial. Dan keenam adalah menjelaskan tipe-tipe dari kelompok sosial. Untuk isi sub-CPMK dari CPMK keenam, yaitu sub-CPMK pertamanya adalah menjelaskan pengertian masalah sosial. Untuk yang kedua, menjelaskan pengertian kebentangan sosial. Untuk ketiga, menjelaskan pengertian modernisasi. Keempat, menjelaskan pengertian perubahan sosial. Kelima adalah menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Keenam, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial. Dan yang ketujuh adalah menjelaskan saluran-saluran dalam perubahan sosial. Ada pun sub-CPMK dari CPMK ketujuh, yaitu untuk yang pertama adalah menjelaskan manusia di antara makhluk lainnya. Untuk yang kedua adalah menjelaskan organisme manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur kepribadian manusia. Selanjutnya adalah isi dari CPMK ke-8, yaitu untuk sub-CPMK pertama adalah menjelaskan unsur-unsur ke-4. Untuk sub-CPMK kedua adalah menjelaskan proses difusi, akulturasi, dan asinglasi. Dan isi sub-CPMK ke-3 adalah menjelaskan aneka ragam kebudayaan dan masyarakat. Dan isi sub-CPMK dari CPMK ke-9, yaitu tentang menganalisis masalah sosial di bidang keimigrasian. Untuk CPMK pertama adalah menentukan topik yang akan dibahas. Untuk sub-CPMK kedua adalah membuat video yang merisikkan kajian dan pembahasan masalah sosial yang dibahas. Dan yang ketiga adalah memberikan langsukan berupa solusi atau atas masalah sosial tersebut. Selanjutnya, berikut adalah ada beberapa materi kuliah. Yang pertama adalah paradigma, teori, dan topososiologi. Untuk kedua adalah pengertian, teori, dan topososiologi. Untuk materi ke-3 adalah nilai sosial, norma sosial, sosialisasi, dan lingkungan sosial. Untuk ke-4 adalah lembaga sosial. Kelima adalah strategikasi sosial, mobilitas sosial, dan kelompok sosial. Untuk ke-6 adalah masalah sosial, penyimpangan, modernisasi, dan perubahan sosial. Untuk ke-7, makhluk manusia dan kepibadiannya di antara makhluk lainnya. Kelapan, masyarakat dan kebudayaan. Dan kesembilan adalah masalah sosial dan kaitannya dengan keinginan dan keinginan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mengampu metakolias sosial. Referensi pertama adalah saya memakai buku bahan agen, yang telah saya buat, yang telah di-editori oleh rakan saya, yaitu Burah Maki Ngojana, yang berhubung-hubung ajar sosiologi dan lingkungan sosial. Dan juga beberapa referensi di lainnya, dan juga didukung oleh peraturan dan juga perundang-undangan, yaitu pertama, peraturan presiden nomor 21 tahun 2019 tentang membebas kisah keundangan, dan yang kedua adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan interaction atau metode pembelajaran. Dalam asinkronus, sini kuliah tetap muka menggunakan zoom meeting yang interaktif dengan menggunakan proses pembelajaran, diawali dengan proses teacher-centered learning, lalu bertahap menjadi student-centered learning. Selanjutnya adalah, dalam asinkronus, saya juga menggunakan media Edmodo sebagai media pendukung, dan juga dalam pelaksanaan ujian UAS, UTS, tugas, dan huis, juga dilaksanakan menggunakan media Edmodo dan juga media zoom meeting. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan media Edmodo dan juga media siatat politeknik imigresi. Berikut adalah tangkapan layar untuk media Edmodo dan media siatat politeknik. Berikut adalah asesmen atau sistem penilaian, yaitu dengan komponen UAS, bobotnya adalah 40%, UTS adalah 30%, dan tugas adalah 30%, yang adalah total dari 20% tugas individu dan juga 10% adalah tugas ruang. Berikut adalah sistem penilaian untuk komponen UAS, yaitu metodenya dengan SI dengan bobot 40%, itu diisi dari materi dari sub-CPMK pertama, dari materi CPMK pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh, kegelapan, dan ke sembilan. Untuk komponen UTS, yaitu metodenya SI dengan bobot 30%, yaitu berasal dari materi CPMK pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tugas individu, yaitu dengan bobot 20%, yaitu berasal dari CPMK ketiga dan juga CPMK ketakam, dan juga tugas kelompok, yaitu 10%, yaitu dari CPMK ketiga, kelima, keenam, ketujuh, delapan, dan kesembilan. Berikut adalah video perkuliahan, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Keimigrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Oke, semuanya Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan belajar mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Keimigrasian dengan topik Stratifikasi Sosial. Apakah sudah muncul di layar? Siap sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak Stratifikasi Sosial itu apa sih? Silahkan, ada yang mau mencoba menjawab? Siap, Ibu. Ya, silahkan. Bagus. Siap, Ibu. Ijin menjawab, Stratifikasi Sosial adalah lapisan masyarakat, Ibu. Dalam arti kata, di sini ada tingkatan dalam bersosialisasi di masyarakat. Stratifikasi Sosial dibagi menjadi tiga yang pertama atas, yang kedua lapisan tengah, yang ketiga lapisan bawah. Lapisan resa adalah orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi sosial lebih tinggi, Bu. Seperti misalnya pengusaha-pengusaha besar, terus pejabat-pejabat negara, dan juga orang-orang dari kalangan atas sebetulnya orang terpandang. Ijin lapisan tengah adalah orang-orang biasa, Bu. Yang dalam arti kata, tidak memiliki kesulitan atau kekurangan dalam kehidupan bersosial, Bu. Dan yang terakhir, lapisan bawah adalah orang-orang yang kurang. Kurang dalam arti kata, memiliki sedikit kesulitan untuk menjalani kehidupan sosial masyarakat, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bagus atas jawabannya. Tadi jawabannya cukup lengkap banget ya. Bahwa di situ dijelasin, yang tadi Bagus sudah menjelaskan, jawabannya cukup tepat. Ratifikasi sosial itu adalah lapisan masyarakat, yaitu terdiri dari lapisan atas atau kelas atas. Yang kedua adalah lapisan tengah, dan yang ketiga adalah lapisan bawah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini, bahwa setiap masyarakat memiliki penghargaan terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakatnya. Penghargaan yang lebih tinggi tersebut akan menempatkan seseorang pada kedudukan yang lebih tinggi dibanding orang lain. Oh, ternyata stratifikasi sosial ini sudah ada sejak dari zaman dahulu, yaitu dari filosofis Aristoteles, Yunani menyatakan bahwa di dalam negara ada tiga unsur, yaitu yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Nah, apa definisi stratifikasi sosial? Karena di sini kita ketakulis sosiologi dan antropologi keimigrasian. Dalam sosiologi, sistem lapisan masyarakat disebut social stratification. kata stratification berasal dari stratum atau jama dari kata strata yang artinya lapisan. Fitrim Asorokin nyatakan bahwa social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertindak atau hitaktif. Sampai di sini untuk definisi apakah ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup paham juga. Cukup paham ya. Sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini adalah selanjutnya perwujudan stratifikasi sosial. Apa aja nih perwujudannya? Yaitu adanya kelas-kelas tinggi dan adanya kelas-kelas rendah. Sorokin juga bilang bahwa dasar dan inti lapisan masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Yaitu kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Apa aja nih bentuk-bentuk konkretnya lapisan masyarakat ini? Yaitu pertama bentuk-bentuk konkret pembedaan dalam hal urusan ekonomi politik dan juga yang didasarkan atas jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, di sini terjadinya lapisan masyarakat bahwa adanya sistem lapisan dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat tapi ada juga nih ternyata lapisan masyarakat yang memang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Jadi lapisan tadi kelas atas kelas menengah kelas bawah itu ada yang memang sengaja disusun masyarakat tapi ada juga yang memang tunggu dengan sendirinya. Kayak gitu. Berdasarkan apa aja nih yang kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat apa aja yang menjadi capaian atau tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup stratifikasi sosial. Bisa tolong dibacakan Ando Harma silahkan dibaca apa aja ruang lingkup stratifikasi sosial. Siap Bu, izin membacakan Bu. Iya. Ruang lingkup stratifikasi sosial. Yang pertama adanya distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan atau kesehatan, wawonang dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem pertanganan pertanggaan yang diciptakan oleh warga masyarakat atau prestis dan penghargaan. Yang ketiga yaitu kriteria sistem pertentangan apakah didapatkan atas kualitas pribadi, keanggotaan, kelompok kerabat tertentu atau wawonang dan kekuasaan yang dibiliki. Yang selanjutnya adalah lambang-lambang kehidupan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, tempat tinggal, keanggotaan dalam sebuah organisasi dan lain-lain. Selanjutnya, mudah atau sukarnya bertukar kedudukan. Dan yang terakhir yaitu solidaritas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok yang menduduki kedudukan yang sama atau dari pola interaksi kesamaan dan perbedaan sistem kepercayaan kesadaran akan kedudukan masing-masing dan aktivitas sebagai organ kolektif. Terima kasih. Jadi gini, bahwa ruang lingkup stratifikasi sosial ini ada beberapa. Yang pertama, adanya didistribusi hak-hak keistimewa yang objektif seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan atau kesehatan dan juga BWNM. Nah, dari beberapa lapisan tadi, kelas atas, menengah, dan bawah, itu pasti dari penghasilan yang berbeda. Kira-kira menurut kalian akses kesehatannya akan sama atau berbeda? Ya, berbeda, Ibu. Berbeda ya? Contohnya seperti apa? BPJS, Ibu. Ya. BPJS, apabila orang yang memiliki uang yang lebih akan memiliki BPJS yang kelas 1 dan begitu pula ke bawah, Ibu, akan sampai ke kelas 3, Ibu. Oke, BPJS kan katanya nanti mau disamakan ya. Mungkin contoh lain, mungkin BPJS bisa dicontohkan dengan asuransi. Ada asuransi yang berbayar dengan nominal berbeda dengan BPJS. Mungkin yang kelas atas lebih memilih untuk menggunakan asuransi yang berbayar lebih nih, karena mungkin jaminannya lebih pasti atau mungkin apa namanya manfaat dan keunggulannya berbeda dengan BPJS. yang kedua adalah ruang lingkup ratifikasi sosial, yang kedua adalah sistem pertanggaan yang diciptakan oleh warga, masyarakat. Adanya prestis, adanya penghargaan tertentu antara kelas atas dengan kelas di bawah pasti akan. Yang ketiga, ruang lingkup ketiga, yaitu kriteria sistem pertentangannya yang didapatkan atas kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu atau WN dan kekuasaan yang dimensi. Keempat, ada lambang-lambang kehidupan. Nah, di sini misalnya bahwa tingkah laku hidup, cara berpakaian, gaya hidup, rumah tempat tinggal, keanggotaan dalam sebuah organisasi, menurut kalian bakal sama nggak antara kelas atas, menengah, dan bawah? Gaya hidupnya atau mungkin tempat tinggalnya? Berbeda ibu. Berbeda ya. Oke, ibu mau mencontohkan seperti ini. Kalau zaman ibu dahulu misalnya atau mungkin sekarang lah ya, kita dengar wah rumahnya di Pondok Ina nih, wah rumahnya di Kemang nih, nah berarti kan kita tahu nih, wah berarti mungkin berasal dari kelas mana kira-kira? Anggapan atau pandangan kita dari kelas atas. Mungkin berbeda ketika rumahnya itu atau mungkin ada di perkampungan atau mungkin di rusun misalnya rumah susun itu pasti akan berbeda. Jadi tempat tinggal itu ternyata memperlihatkan atau menjadi lambang-lambang kehidupan dari kelas tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup selanjutnya adalah mudah atau sukarnya bertukar kedudukan. Yang selanjutnya adalah solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki kedudukan yang sama. Biasanya dari posisi kelas yang sama itu pasti akan memunculkan solidaritas yang kuat. Misalnya sama-sama lapisan kelas atas pasti kan ada perkumpulannya. Tapi sama-sama lapisan kelas bawah begitu juga sama-sama lapisan kelas bawah. Pasti akan ada perkumpulannya atau akan ada solidaritas yang menguatkan antar anggota kelas tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah sifat sistem lapisan masyarakat. Tolong dibaca Fazril Habib Manuruh materinya, silakan. sifat sistem lapisan masyarakat. Stratifikasi sosial tertutup close social certification lapisan masyarakatnya membatasi kemungkinan pindahnya seorang dari satu lapisan ke lapisan lain. Baik ke atas atau ke bawah. Karena satu-satu yang dapat menjadi anggota suatu lapisan masyarakat adalah kelahiran. Seperti masyarakat India yang berkaskan. Yang kedua stratifikasi sosial terbuka atau open social certification. Yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk naik ke lapisan atasnya. Jika kurang beruntung juga bisa jatuh ke lapisan di bawah. Oke, terima kasih. Jadi sifat sistem lapisan masyarakat itu ada dua yaitu yang tertutup dan juga yang terbuka. Apa bedanya kalau tertutup itu adalah lapisan masyarakatnya membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya baik ke atas ataupun ke bawah. Karena satu-satu jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan masyarakat adalah kelahiran seperti masyarakat India yang berkastar. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk naik ke lapisan atasnya. Jika kurang beruntung juga bisa jatuh ke lapisan bawahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini contoh gambarnya sifatnya tadi ada yang tertutup ada yang terbuka tapi ada juga nih yang terakhir yaitu campuran yaitu stratifikasi gabungan antara stratifikasi terbuka dan tertutup. Pada sistem stratifikasi sosial campuran perpindahan lapisan hanya terjadi pada golongan lapisan yang sama seperti pribumi dan non-pribumi. Ini contohnya itu adalah masyarakat pribumi dan juga non-pribumi. Oh iya, ibu akan menambahkan satu materi lagi. Kalian pernah dengar nggak diferensiasi sosial? Ada yang bisa menjawab atau ada yang pernah mendengar sebelumnya? Oke, kalau nggak ada akan ibu jawab ya. Jadi apa itu perbedaan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial? Kalau stratifikasi sosial itu pembedaan lapisan masyarakat itu terdiri dari kelas atas menengah dan bawah. Dia biasanya disebut vertikal karena ada atas menengah dan bawah. Sedangkan diferensiasi sosial yaitu pembedaan masyarakat secara horizontal. Jadi garisnya seperti ini lurus. yaitu contohnya apa? Misalnya pembedaan suku, ras, bahasa, budaya, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan juga dari segi profesi atau pekerjaan bahwa apapun jenis kelaminnya, apapun profesinya, apapun budayanya atau sukunya, apapun bahasanya, kita harus saling menghargai dan menghort mati. harus saling toleransi. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai individu, itu sama di mata hukum dan juga di mata Tuhan. Gitu ya. Oke, mungkin materi untuk PPT-nya sampai di sini. Untuk materi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang masih belum paham? Silahkan. berkaitan dengan lapisan sosial di masyarakat, ibu. Ya. Seperti apa? Memang diprasifikasikan masing-masing. Namun, mengapa sekarang orang itu ada yang itilahnya panjat sosial bergaya di luar penentuannya? Apakah itu mengganggu tentang suatu ilmu yang sudah kita belajar di saat ini yaitu masyarakat itu dilapis-lapiskan. Tapi karena ada fenomena itu, seperti kita tidak bisa melihat di lapangan itu penerapannya sangat tidak sesuai, ibu. Apakah itu akan berpengaruh pengetahuan tentang lapisan sosial masyarakat saat ini? Oke. Jadi gini, itu pansos gitu ya, panjat sosial ya. Itu nanti ngaruhnya ke gaya hidup ya. Lebih ke gaya hidup atau lifestyle itu adalah salah satu faktor dari adanya modernisasi dan juga globalisasi. Dengan adanya penyebaran informasi yang sangat cepat, dengan adanya sekarang media informasi kan tersebar dengan cepat, apalagi kita kan semuanya sekarang di tangan itu kayaknya apa-apa maunya megang gadget. Kita apa-apa maunya buka HP, entah itu informasi dari WhatsApp, entah itu dari IG, entah itu dari YouTube. Apalagi sekarang udah banyak yang punya YouTube channel ya, ngebikin vlog-vlog sendiri, entah itu dari kalangan artis, atau mungkin kalangan masyarakat seperti biasa, seperti kita gitu, bukan dari kalangan artis misalnya, atau yang orang-orang terkenal. Nah, itu disebut sebagai hedonisme, yaitu gaya hidup yang berlebih-lebihan. Padahal, dia berasal dari kalangan menengah ke bawah nih, atau mungkin kalangan menengah lah ya, dari segi gaji, dari segi penghasilan, pendapatan, itu sebenarnya hanya cukup untuk makan, untuk pendidikan, dan juga kesehatan. Tapi karena dia terbawa arus gaya hidup tadi, lifestyle yang seakan-akan ingin menjadi sosialita, ingin dipuja-puja oleh banyak orang, akhirnya dia terbawa menjadi seperti itu. Nah, itu tidak bagus, itu adalah dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi, atau disebut sebagai hedonisme. Itu contoh yang tidak baik ya. Kita juga kadang menemukan kan, ada mungkin pejabat-pejabat, atau mungkin petinggi-petinggi yang kita tahu, beliau itu, kita tahu lah, beliau pekerjaannya apa, posisi jabatannya apa, memiliki penghasilan berapa, berasal dari keluarga yang seperti apa, tapi ternyata terlihat sangat sederhana. Dilihat dari mungkin handphonenya, dilihat dari mungkin mobil yang dia miliki, atau mungkin rumahnya biasa saja, atau mungkin tasnya biasa saja, atau mungkin jam tangan biasa saja, tapi ternyata beliau ini adalah dari kalangan menengah ke atas. Kalau menurut ibu, yang lebih baik itu yang seperti itu, gaya hidup sederhana. Karena dengan gaya hidup sederhana, kita bisa merasakan, apa yang orang lain ingin rasakan, bahwa apapun yang kita miliki, itu bukan untuk dipamerkan, tapi bisa kan, kita bisa juga menabung untuk masa depan, entah itu menabung untuk pendidikan, untuk kesehatan, atau mungkin untuk aset lainnya, atau mungkin kita juga bisa berbagi, bisa bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi gaya hidup hedonisme, yang contoh pertama tadi, itu tidak baik. Jadi ibu lebih menyarankan kepada gaya hidup yang sederhana. Karena dengan gaya hidup hedonisme, yang terlalu berlebihan, itu nanti akan memancing, memancing orang lain, yang mungkin kondisinya sedang kurang beruntung, mungkin berasal dari, mungkin memang pepet butuh uang, akhirnya melakukan tindakan kriminal, mencuri, menjambret, dan segala macam. Kayak gitu. Itu ya, Oka ya. Apakah sudah paham, Oka? Siap, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Oka, atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Igin, siap, cukup, cukup ya. Oke. Karena perkulian kita sudah selesai, mungkin cukup sekian, materi kita, mata kuliah sosiologi dan antropologi keimigrasian, untuk materi sertifikasi sosial pada sore hari ini, kurang lebihnya, ibu mohon maaf, tolong dipelajari lagi ya, materi-materinya ya. Semuanya, dari pertemuan awal, sampai pertemuan pada hari ini. Oke, kurang lebihnya, ibu mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, jaga kesehatan ya. Selamat sore, izin live. Demikian, visualisasi FDDU KTPT, Sosiologi dan Antropologi Keimigrasian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran.